Intro Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 adalah salah satu partai yang sudah cukup lama berada di kancah politik Indonesia dan partai berlambang Kaabah ini kini tengah menyiapkan pemilu 2024 namun di tengah persiapan itu muncul sejumlah dinamika di internal partai mulai dari pergantian ketua umum hingga kabar bahwa terjadi friksi dukungan capres di internal partai P3 bagaimana strategi P3 menyongsong pemilu 2024 dan siapa sebenarnya yang akan dipilih oleh P3 sebagai capres untuk Pilpres 2024 saya akan tanyakan langsung kepada ketua umum PLT ketua umum P3 Pak Mardiono yang saat ini saya sudah berada di dalam kantor DPP P3 saya akan mengajak Anda untuk bertemu langsung dengan ketua umum P3 Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Mardiono Sorry, bohong ringhat Terima kasih Pak Sudah meluangkan waktu Sama-sama terima kasih sudah mengunjungi markas kami ini Oke ini markasnya DPP Partai Persatuan Pembangunan Siap Ya Terima kasih Pak PLT ketua umum P3 Bapak Muhammad Mardiono sudah mau meluangkan waktu Kita akan ngobrol Pak Mardiono soal bagaimana arah politik P3 Soal capres Ini tentu yang tidak bisa kita lepaskan Pak Tapi ini sudah kurang lebih 3 bulan ya Bapak menjabat sebagai PLT ketua umum Pak Betul, 3 bulan ya 3 bulan ini apa fokus utama dari Pak Mardiono? Ya, jadi sejak diselenggarakan Mukernas di Banten Kemudian saya mendapatkan pengesahan legalitas dari KUM HAM pada tanggal 9 Maka yang pertama saya lakukan adalah Mendaftarkan ke KPU Bahwa karena dengan perubahan kepengurusan baru Tentu kami harus mendaftar kembali ke KPU Karena sudah masuk pada latapan verifikasi pemilu Sudah kami lakukan Setelah itu kami utamakan untuk melakukan konsolidasi nasional Dan itu menjadi tradisi bagi Partai Persatuan Pembangunan Setiap ada pergantian kepemimpinan Ya, kita mesti harus menjumpai rekan-rekan di daerah Yaitu kita sebut saja sebagai para panglima-panglima kodam kita Panglima kodam di lapangan di daerah-daerah Ya, sehingga itu kita lakukan dulu Selama 2 bulan ini saya sudah berkunjung ke 24 wilayah Termasuk di Papua dan Papua Barat Ya, sudah saya kunjungi Sehingga yang belum tinggal 10 provinsi lagi 10 wilayah DPP3 seluruh Indonesia Nah, cukup baik Dalam transisi kepemimpinan ini Itu cukup kondusif Kemudian kita juga berjumpa dengan Segenap para kandar di lapangan Baik itu wilayah maupun cabang Oke, kondusifnya ini artinya Pak Semua Anda melihat solid dengan pergantian ketum ini Karena kan ini terjadi beberapa waktu belakangan Cukup agak mendadak ya sebetulnya Pak Maridiono Solid, sampai sekarang kan Tidak ada yang mengemuka ke publik ya Alhamdulillah solid sekali, kompak sekali semuanya Semua mengerti bahwa Pergantian kepemimpinan ini adalah semata-mata kebutuhan organisasi Jadi tidak ada konflik Tidak ada perbedaan mendapat yang tajam Itu sama tidak ada Apalagi beliau Pak Suwarso Mano Harfa Yang dulu sebagai ketua umum yang saya gantikan Ini kan beliau juga sahabat saya, guru saya Seperjuangan saya berpuluh tahun Kita bersama-sama Artinya Bapak dengan Pak Suwarso komunikasinya sampai dengan hari ini baik? Oh baik, baik, baik Ya walaupun karena dengan kesibukannya Saya juga dengan kesibukan saya sendiri Kemudian beliau juga dengan kesibukannya Yang mungkin tidak se-inten pada saat dulu Memang masih menjadi satu ruang ya Menjadi satu ruang Waktu itu beliau sebagai ketua umum Saya sebagai majelis pertimbangan Tapi komunikasi baik ya Jadi Pak Maridiono sendiri Lebih banyak di markas Atau terjun ke daerah-daerah Dalam tiga bulan terakhir Atau membagi waktu cukup sulit sebetulnya? Saya dua bulan terakhir memang banyak ke daerah Jadi misalnya di daerah empat hari Saya kembali ke Jakarta sehari dua hari Saya keluar kota lagi Untuk menyambangi rekan-rekan di daerah Untuk konsolidasi secara nasional di daerah Dan saya langsung Turun ke lapangan Baik itu ke wilayah Sesekali saya juga mampir ke DPC atau kader-kader kami di grassroots Kami sambangi Alhamdulillah Kondisi secara nasional Kader-kader P3 Itu dalam kondisi yang bagus Untuk persiapan pemilihan Nanti kita bicara soal politik lebih jauh lagi Pak Tapi saya sampai lupa mengucapkan selamat Ke Pak Maridiono Karena baru kemarin dilantik Sebagai utusan khusus presiden ya Pak ya Oh iya ya Terima kasih ya Atas ucapan selamatnya Dari Bung Renhat Jadi persisnya ini tugasnya akan ngapain sebetulnya Pak Utusan khusus presiden ini seperti apa Ya jadi saya diberi amanah oleh presiden Untuk menjadi utusan khusus presiden Bidang kerjasama Pengentasan kemiskinan Dan ketahanan pangan Merujuk pada Ada kesepakatan PBB Yang dikeluarkan Hingga tahun nanti 2030 Itu dicanangkan Sebagaimana yang berada dalam Klosul apa Satu dan dua Itu adalah Memberi perhatian Dunia memberi perhatian kepada Pertama adalah Target pengentasan kemiskinan Di dunia bukan hanya di Indonesia Kemudian Tentu Indonesia juga mendapatkan perhatian yang khusus Kemudian Tentang ketahanan pangan Atau disebut oleh PBB itu adalah Kelaparan ya Tapi kalau bahasa di Indonesia Karena di Indonesia sebenarnya Kalau menurut saya tidak ada orang Kelaparan Ini kan baru saja dilantik ya Pak Mardiono Bagaimana cerita awalnya Sampai akhirnya Pak Presiden menunjuk Bapak Sebagai keputusan khusus ini Iya sebenarnya kan karena Saya Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tetapi karena Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Itu Menurut undang-undang Itu tidak diperkenalkan Menjabat sebagai Menjabat sebagai Ketua Umum Parti Politik Atau ketua partai politik Nah Bukan hanya ketua partai politik Tapi pimpinan perusahaan Kemudian Pimpinan Yayasan Atau lembaga Yang lain Itu tidak perkenalkan Kecuali di Non-struktural Seperti saya dulu Itu Di partai politik Sebagai majelis pertimbangan Atau di luar struktur PH Nah Ketika saya menjadi PLT Ketua Umum Ini memang tidak diperkenalkan Oleh undang-undang Untuk saya merangkap jabatan Dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Karena itu Pada tanggal 21 Yang lalu Saya sudah Mengirimkan surat Pengunduran diri Kepada Bapak Presiden Yang kemudian Memang Ini untuk Yang baru ini Agak Mendadak ya Kami di Berikan jabatan Untuk menjadi Utusan Khusus Nah Mungkin ini Pertimbangan Negara tentunya Pak Presiden Bahwa Pemerintah dalam hal ini Memerlukan pikiran-pikiran saya Sebagaimana juga yang Pernah beberapa Kajian-kajian Yang Selama ini Tiga tahun Saya Abdikan di Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Di bidang keserah Ya tentu mungkin Merujuk dari situ Bahwa Presiden Masih membutuhkan pikiran Dan tenaga saya Untuk ikut Membelikan sumbang Dalam Dalam Mendukung Pemerintahan Beliau Sampai tahun 2024 Ada pesan khusus Pak Dari Pak Presiden Untuk Posisi baru Bapak ini Jadi ini Sebenarnya Tukar Jabatan saja Atau bagaimana Tidak Tidak Sebenarnya Bukan tukar jabatan Karena kan ini Memang Kebutuhan baru Sesuai dengan Dinamika Bahwa Saat ini Memang Dunia juga Sedang Dalam Tanda kutip Itu Mendapatkan Ancaman yang Serius Terhadap Krisis Ekonomi Khususnya Di bidang Pangan Yang tadi Sudah saya sampaikan Bahwa PBB juga Sangat memberikan Perhatian Terhadap Ancaman Kemungkinan Terjadinya Krisis Pangan Nah Indonesia Tentu Bahwa Presiden Itu sangat Konsen Untuk Memberikan Perhatian Khususus Terhadap Bagaimana Indonesia Ini memiliki Ketahanan Pangan Yang kuat Nah Dalam Hal ini Kemudian Memang Diperlukan Oleh Utusan Khusus Yang membidangi Itu Dan kemudian Tentu melakukan Koordinasi Koordinasi Dengan Para menteri Yang terkait Dengan Bidang-bidang Yang Kaitannya Dengan Soal Pangan Kemudian Juga Dengan Bidang-bidang Yang Kaitannya Dengan Soal Kemiskinan Ini perlu Terkoordinasikan Yang kedua Juga harus Secara intent Melakukan Kajian-kajian Ini sebenarnya Persoalannya apa Misalnya Bagaimana Untuk menekan Kemiskinan Di Indonesia Supaya Bisa turun Dari angka Kemiskinan Yang sekarang Ada Ini kan tentu Kita harus Melihat di lapangan Kemudian Kasusnya apa Tentu juga Kita melakukan Kajian Nah Supaya Lebih cepat Lagi Itu kalau Untuk Khususus Itu karena Kerjanya Memang khusus Tapi kalau Menteri kan Membawai Banyak Di dalam Lembaga Kementerian Itu Tentu Ada bidang-bidang Kerja Yang harus Dikerjakan Bukan hanya Satu Soal Kemiskinan Misalnya Kementerian Sosial Itu kan Bukan Mengurusi Soal Kemiskinan Tapi juga Ada urusan-urusan Sampai Kepada Persoalan Bencana Kemudian Mengurusi Soal-soal Sosial Tetapi Kalau Utusan khusus Ini Mengkoordinasikan Hal-hal Yang terkait Dengan Persoalan Menekan Angka Kemiskinan Tentu Akan Memberikan Solusi Dari Hasil-hasil Diskusi Dengan Tokoh Masyarakat Para Pakar Kemudian Juga Melakukan Sinkronisasi Dan Koordinasi Dari Antar Kementerian Apakah Sudah Matching Apa Belum Yang Dilakukan Dalam Rangka Untuk Menekan Angka Kemiskinan Itu Untuk Kemiskinan Kemudian Dalam Melakukan Penguatan Cadangan Pangan Juga Tentukan Demikian Karena Juga Melibatkan Banyak Kementerian Ada Kementerian Pertanian Ada Kementerian Perdagangan Misalnya Karena Terkait Dengan Persoalan Impor Kebutuhan Kebutuhan Rakyat Kita Seperti Misalnya Kebutuhan Rakyat Kita Untuk Makan Tahu Tempe Itu Kedilainya Kita Juga Masih Impor Jadi Yang ini Khusus Untuk Melakukan Koordinasi Nah Nanti Merujuk Pada Satu Kebijakan Nanti Yang Diambil Bapak Presiden Tetapi Kami Melakukan Kajian Kajian Kita Laporkan Bapak Presiden Bahwa Ini loh Yang Terjadi Di Lapangan Disamping Itu Juga Kami Mesti Melakukan Kunjungan Kerja Ke Lapangan Melihat Langsung Ada Persoalan Apa Di Daerah Karena Kita Dari 34 Provinsi Dan Sekarang Menjadi 38 Karena Ada Tambah Pemekaran Di Papua Ini Tentu Kearifan Lokalnya Lebih Kental Di Daerah Satu Dengan Yang Lain Jadi Indonesia Itu Dari Sapang Sampai Merauke Itu Memiliki Satu Kearifan Lokal Yang Beda Nah Kasusnya Juga Sama Kasusnya Pun Juga Beda Tidak Kemudian Dari Sapang Sampai Merauke Itu Memiliki Kasus Yang Beda Jadi Misalnya Contohnya Adalah Ini Ada Persoalan Angka Kemiskinan Yang Tinggi Dimana Di Papua Tapi Beda Dengan Kasus Angka Kemiskinan Yang Tinggi Di Daerah Jawa Atau Di Daerah Misalnya Sumatera Ini Tentu Beda Jadi Penanganannya Ini Harus Secara Comprehensif Harus Ditinjau Secara Langsung Nah Itulah Dari Bapak Presiden Kemudian Menugaskan Pada Saya Diberikan Tugas Untuk Melakukan Koordinasi Itu Kemudian Melaporkan Pada Bapak Presiden Oke Jadi Tugas Susus Ini Sekali Lagi Selamat Pak Mardiono Berikutnya Kita Bicara Soal Politik Soal Siapa Kemudian Capres Yang Memang Akan Diusung Oleh P3 Karena Yang Sekarang Informasinya Apa Yang Kita Lihat Bahwa Ada Gerakan Mendukung Pak Anies Baswedan Disebut Elit P3 Ini Lebih Condong Kepak Ganjar Pranowo Nah Sebetulnya Bagaimana Yang Terjadi Di Internal P3 Benarkah Ada Perbedaan Friksi Soal Pandangan Siapa Yang Mau Didukung Di Pilpres 2024 Tapi Lebih Enak Kalau Kita Sambil Oh Ya Di Ruang Kerja Saya Nanti Di Ruang Kerja Saya Sambil Ngopi Ya